Halo Sobat Sehat, yuk kita cegah penurunan daya ingat dengan latihan senam otak. Senam otak adalah gerakan-gerakan ringan pada tangan yang dapat menyeimbangkan fungsi pada otak kanan dan otak kiri. Senam otak dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mencegah penurunan daya ingat. Yuk kita simak bersama-sama langkah-langkah senam otak. Sebelumnya, pastikan pasien dalam posisi nyaman. Pertama, kedua tangan mengepal kecuali jari kelingking pada tangan kanan dan jari jempol pada tangan kiri. Selanjutnya, jari kelingking dan jari jempol membuka dan menutup secara bergantian. Lakukan kegiatan selama 8x2 hitung. Kedua, tangan kanan mengepal kecuali jari telunjuk dan jari tengah membentuk huruf V. Tangan kiri mengepal kecuali jari jempol dan jari telunjuk membentuk pistol. Tangan kiri yang membentuk pistol mengejar tangan kanan yang membentuk huruf V. Secara bergantian, lakukan kegiatan selama 8x2 hitungan. Ketiga, tempelkan tangan kanan di perut dan tangan kiri di atas kepala. Tangan kanan mengusap perut dan tangan kiri menepuk kepala secara lembut. Lakukan bersamaan selama 8x2 hitungan. Keempat, kedua tangan mengepal. Tangan kanan memutar ke dalam dan tangan kiri memutar keluar. Lakukan secara bersamaan selama 8x2 hitungan. Kelima, kedua tangan menekuk sejajar bahu. Tangan kanan mengepal seperti menarik gas pada motor dan tangan kiri membuka serta melakukan gerakan mengusap ke kiri dan ke kanan. Lakukan kegiatan selama 8x2 hitungan. Nah, itu dia langkah-langkah senam otak untuk mencegah penurunan daya ingat. Mudah dilakukan bukan? Senam otak bisa dilakukan di rumah sakit ataupun di rumah. Jangan lupa untuk dilakukan secara teratur ya. Salam sehat!